Ya, kita akan menyederhanakan bentuk akar dengan menghilangkan penyebutnya. Contoh misalnya seperti begini. Contoh misalnya akar 2 per 3. Nah, akar 2 per 3 ini yang di bawah tanda akar itu pecahan 2 per 3. Oleh karena tujuannya kita menyederhanakan pecahan dengan menghilangkan penyebutnya, maka kita harus hilangkan penyebutnya. Bagaimana cara menghilangkan penyebutnya? Yaitu dengan kita mengalihkan 3 ini dengan bilangan 3 lagi supaya menjadi 3 kuadrat. Nah, kalau nanti sudah 3 kuadrat itu kan artinya bisa dikeluarkan dari tanda akar. Karena pangkat akar di sini adalah 2. Sehingga kita akan dapatkan sebagai berikut. Kita akan memulainya menjadi 2 per 3 kali 3. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Supaya nilai pecahan yang di bawah tanda akar ini tidak berubah. Jadi pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya dikalikan 3 itu tidak akan berubah. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan menjadi akar dari 2 kali 3 itu 6. Kemudian 3 kali 3 itu 9. 3 kali 3 itu 9. Nah, di sini 9 sudah jelas bisa keluar dari tanda akar kan? Ya, kemudian kita akan lanjutkan menjadi akar dari 1 per 9 kali 6. Paham ya? Nah, 1 per 9 kali 6 itu 1 per 9nya jelas bisa dikeluarkan dari tanda akar. Karena ini akan bisa ditulis sebagai akar dari 1 per 3 dikuadratkan kali 6. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini bisa dikeluarkan dari tanda akar karena di sini 2 pangkatnya dikuadratkan. Ini juga 2. Sehingga akan didapat 1 per 3 akar 6. Ya, nah itulah. Bentuk sederhana dari akar 2 per 3 dengan cara menghilangkan penyebutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal ini? Ini soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua, ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah A pangkat 3 per B. Kemudian ini di akar. Ya. Akar A pangkat 3 per B. Nah, sekarang cara yang di atas kita ikuti. Kalau tadi 3 dikalikan dengan 3 supaya menjadi 3 kuadrat, ya. Maka ini B juga harus dikalikan dengan B supaya menjadi B kuadrat. Tetapi jangan lupa, kalau penyebutnya dikalikan dengan B, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan B. Sehingga kita akan menjadi begini. A pangkat 3 kali B per B ini, kali B ini. Nah, jadi seperti begitu. Jadi, sekarang menjadi A pangkat 3 kali B per B kali B. Ini tidak berubah nilainya. Karena baik pembilang maupun penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu B. Kemudian kita akan lanjutkan menjadi B-nya menjadi B kuadrat. Di sini menjadi A kuadrat kali AB. Kita ureikan saja A pangkat 3-nya menjadi A kali AB per B kuadrat. Nah, begitu. Jadi, A pangkat 3 kita ureikan menjadi A kuadrat kali A. Maksudnya, supaya kelihatan di sini A-nya bisa keluar dari tanda akar. Kemudian, B-nya sudah jelas akan keluar dari tanda akar. Kemudian, kita akan lanjutkan bentuknya menjadi seperti apa? Menjadi A kuadrat per B kuadrat kali AB. Nah, menjadi seperti begitu. Jadi, A kuadrat per B kuadrat kali AB. Nah, sekarang ini bisa keluar dari tanda akar. Bisa keluar dari tanda akar. Karena ini juga bisa ditulis sebagai begini. A per B dikuadratkan kali AB. Nah, bisa ditulis seperti itu. Sehingga AB dikuadratkan itu bisa dikeluarkan dari tanda akar. Jadi, kita lihat di sini bahwa hasil akhirnya adalah A per B. A per B. Kemudian, akar dari AB. Gitu ya. Jadi, A per B dikuadratkan itu bisa keluar menjadi AB. Sedangkan AB ini tetap di sini. Nah, begitulah caranya atau triknya untuk menjederhanakan pecahan dengan cara menghilangkan penyebutnya. Jadi, penyebutnya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa keluar dari tanda akar. Bisa keluar dari tanda akar. Nah, bilangan yang dipilih adalah sedemikian rupa sehingga akan menjadi bilangan kuadrat dari penyebut. Di sini dipilih 3 supaya menjadi 3 kuadrat. Di sini dipilih B supaya menjadi B kuadrat. Sehingga setelah kita lanjutkan, kemudian didapat A kuadrat kali AB per B kuadrat dan diubah menjadi A kuadrat per B kuadrat. Ini adalah sama dengan A per B dikuadratkan kali AB. Maka AB-nya keluar dari tanda akar. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kita tidak perlu kesulitan kalau untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan perintah, dengan apa ya, dengan perintah, sederhanakan pecahan ini dengan menghilangkan penyebutnya. Maka caranya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena Anda semua hebat.